Bab 256 sambil menyelam minum air. Pada saat yang sama, Zen telah membuat keputusan. Dia tidak akan bertindak malam ini jika Alia tidak memohon padanya. Agus berjalan ke arah Ratna sekali lagi. Karena saat pertama kali mendekatinya, dia langsung mendapatkan tendangan dari Ratna. Agus berjalan dengan hati-hati kali ini, takut Ratna akan menendangnya lagi. Setiap kali melangkah maju, Agus akan melihat ke atas. Jenazah Ratna hanya tergantung di tali rami, tidak ada tanda-tanda akan menendangnya. Agus langsung merasa lega. Dia mengulurkan tangannya sekali lagi dan ingin memeluk kedua kaki Ratna, lalu mengangkatnya. Dengan cara ini, dia bisa menurunkan Ratna yang tergantung dengan tali rami. Namun begitu tangannya terulur, Ratna yang sebelumnya tergantung diam di sana, tiba-tiba menggerakkan kakinya dan menendang wajah Agus sekali lagi. Agus yang malang. Dia terlempar keluar lagi. Beruak. Dia jatuh tergeletak dengan kencang di lantai. Agus memegang wajahnya yang membengkak sambil berteriak kesakitan. Zen menatap Agus dan bertanya sambil terkekeh-kekeh, kamu gak sengaja nabrak kakinya lagi, iya. Agus sudah sangat marah karena wajahnya bengkak, sekarang Zen malah mengejeknya lagi, tentu saja dia makin marah. Bajingan, kamu lagi ngejek aku. Mana berani aku ngejek kamu. Aku cuma mau ingetin kalau ada hantu anak kecil dalam tubuh Ratna. Dia pernah duduk di leher Pak Vincent, bahkan kencing di lehernya, hantu urin. Pokoknya meskipun hantu kecil ini tidak gak gitu bahaya dan gak akan bunuh kamu. Tapi, dia bisa ngerjain kamu dan bikin kamu tersiksa. Ucapan Zen membuat Alia sangat marah. Hel, bajingan, gak usah ngomong kosong di sini. Kalau kamu berani, turunin mayat Ratna dari balok langit-langit itu. Wanita cerdas yang licik ini berusaha memprovokasinya. Sambil menyelam minum air. Selain memaki Zen, dia ingin membuatnya menyelesaikan pekerjaan dengan patuh. Sebagai kapten selama bertahun-tahun, Alia sangat terampil mengendalikan bawahannya untuk melakukan sesuatu. Zen bukan orang bodoh atau penjilat. Jadi, strategi Alia tidak mempan baginya. Dia menatap Alia dan mengingatkan sambil tersenyum. Bu Alia, aku bukan anggota tim kamu. Taktikmu gak mempan untukku. Kalau ingin bantuanku, kamu harus mohon dengan tulus dan ikhlas. Ucapan Zen membuat Alia murka. Bajingan, apa maksudmu? Mau aku mohon padamu. Besar sekali nyalimu. Gak punya urat malu. Bu Alia, apa maksudmu? Kamu mau lihat kemaluanku. Ucapan Zen yang menjijikan ini membuat Alia langsung merasa dilecehkan. Bajingan, kalau berani ngomong kosong lagi padaku. Kamu akan ditangkapel. Pergi turunin mayat Ratna sekarang juga. Kamu lagi mohon padaku. Mohon kepalamu. Aku lagi ngasih kamu perintah. Aku gak nerima perintah. Karena aku cuma bisa dibujuk. Bab 257 Perintah Bu Alia Kamu Alia sangat kesal, tetapi dia memang tidak berdaya menghadapi Bajingan ini. Zen bukan anggota timnya jadi memang bukan di bawah perintahnya. Dia bilang akan menangkap Zen, juga hanya asal bicara. Dia tidak akan melakukannya karena ada aturan di tim, tidak boleh sembarangan menangkap orang. Meskipun pria ini adalah Bajingan, itu hanya masalah moral dan tidak melanggar hukum. Alia memelototinya dengan penuh kebencian, tetapi Zen bersikap cuek dan tidak peduli. Dia menatap wanita ini sambil tersenyum lebar, bahkan mencemoohnya. Bu Alia, gimana sudah kamu pikirin? Mau coba memohon padaku? Memohon padamu. Alia langsung membuang muka dan berkata, mohon jidatmu. Cepat turunin mayat Ratna. Kalau enggak, kamu akan ditangkap. Mau nangkap aku? Kenapa? Meskipun kamu berseragam dan seorang polisi wanita yang cantik, tetap harus ngasih aku alasan kalau mau nangkap aku. Alasan, apa masih perlu alasan untuk nangkap Bajingan kayak kamu? Entah berapa banyak gadis yang telah kamu. Tipu, curna atas dasar tindakanmu gangguin para gadis, aku punya banyak alasan untuk nangkap kamu. Bu Alia, jangan bicara sembarangan. Apa kamu punya bukti, aku gangguin gadis itu? Kalau enggak ada bukti, itu adalah fitnah. Kalau Bu Alia mau, juga bisa coba pancing aku. Dengan gitu, kamu bukan saja enggak rugi apa-apa, bahkan bisa dapat untung. Yang terpenting, kamu juga bisa dapatin bukti. Kamu, kamu masih ingin aku pancing. Memangnya mancing ikan. Mancing kamu si anjing keparat. Meskipun Bu Alia mayan cantik, belum tentu bisa narik perhatianku. Tapi, kamu boleh coba berusaha keras, siapa tahu kamu bisa menarik perhatianku. Siapa tahu aku lengah atau terlena. Kamu kan bisa berhasil nangkap aku. Bajingan, aku nyuruh kamu kerja, kamu malah ngomong kosong di sini. Apa mau aku robek mulutmu? Alia menunjukkan gerakan merobek mulut dengan galak. Melihat Alia benar-benar marah, Zen memutuskan untuk tidak menggodanya lagi. Dia pun berkata sambil tersenyum. Nggak masalah mau aku nurunin mayat Ratna. Tapi, Pak Vincent harus jadi asistenku. Dia harus ngelakuin semua perintahku dan nggak boleh tanya kenapa, apalagi ngebantah. Karena nggak bisa mengerjai Alia, dia akan mengerjai orang lain. Setelah mendengarnya, Vincent menyadari dia adalah sasaran pria Bajingan ini. Jadi, wajahnya menjadi muram. Dia menunjuk hidung Zen sambil bertanya, Bajingan, kamu mau ngapain? Nggak, kok. Aku cuma minta bantuan Pak Vincent buat bareng-bareng nurunin mayat ini dari tali rami. Lagian kalau mayat Ratna nggak diambil, kasus ini nggak bisa diproses lebih lanjut. Ini akan pengaruhi kinerja tim kalian, kan? Melihat mereka berdua berdebat di sana, Alia langsung memberi perintah kepada Vincent. Ikuti saja apa maunya Bajingan ini. Aku mau lihat, dia mau main trik apa. Kalau dia berani macam-macam, aku akan ngasih dia pelajaran. Vincent bisa membantah Zen, tetapi dia tidak berani tidak menuruti perintah Alia. Bab 258 kamu laki-laki, bukan. Vincent memelototi Zen dengan marah dan menggertakkan giginya. Baik, Bu Alia, setelah mendapatkan orang untuk diperintah, Zen tentu saja tidak sungkan lagi dan langsung memberi perintah kepada Vincent. Pak Vincent, ada pohon willow di luar. Ambilin sebatang ranting dan harus sebesar jari kelingking. Panjangnya sekitar 40 sampai 50 cm. Ingat, harus cari yang ada daunnya, makin lebat makin baik. Kenapa gitu? Vincent langsung bertanya sesuai dengan dugaan Zen. Apa aku bilang tadi? Jangan tanya kenapa. Kerjain aja apapun yang aku suruh. Kerjain apapun yang kamu suruh. Memangnya aku ini anjing peliharaanmu. Anjing peliharaan pun nggak sepatu itu. Vincent berkata dengan sangat kesal. Kerjain aja. Cuma ambil sebatang ranting pohon willow, apa susahnya, sih. Cepat sana, jangan buang-buang waktu. Alia berkata dengan marah kepada Vincent. Dia sangat penasaran, apa yang akan dilakukan Zen, si bajingan itu, dengan ranting pohon willow. Vincent pergi dengan kesal. Tak lama kemudian, dia kerenbali dengan membawa sebatang ranting pohon willow sesuai dengan permintaan Zen. Setelah memberikan ranting pohon willow kepada Zen, dia mencemohoh. Bocah kampungan, jangan, jangan kamu mau pakai ranting pohon willow ini buat menyodok mayat Ratna. Mana bisa disodok, ini harus dipukul. Setelah mengatakan itu, Zen mengayunkan ranting pohon willow dan mulai memukul mayat Ratna. Plak, plak, plak. Setiap kali Zen memukul, mulut Ratna akan terbuka sedikit, lalu asap hitam keluar dari mulutnya. Melihat adegan di depannya, Alia tenggelam dalam pikirannya. Dia menatap Zen dengan penasaran dan bertanya. Kenapa setiap kali kamu pukul, Ratna akan buka mulutnya, bahkan ngeluarin asap hitam. Dia sudah jadi mayat, masa masih bisa ngerasa sakit. Asap hitam itu adalah roh hantu, roh hantu anak kecil itu. Selama roh hantu itu, hancur, anak kecil itu akan keluar. Tepat pada saat Zen mengatakan ini, sebuah kepala berdarah tiba-tiba muncul dari perut Ratna. Itu adalah seorang anak laki-laki. Anak laki-laki itu sudah keluar. Dia membuka mulutnya dan memamerkan gigi putihnya, lalu langsung menggigit Zen. Bagaimana mungkin Zen membiarkan dia menggigitnya? Dia langsung mengayunkan ranting pohon willow untuk memukul anak laki-laki itu. Pelak, ranting pohon willow langsung mengenai kepala anak laki-laki itu. Ar, anak laki-laki itu menjerit, kemudian rohnya menghilang. Dengan kemampuan Zen, menaklukkan hantu kecil seperti ini hanya urusan sepelek. Setelah membereskan anak laki-laki itu, Zen berkata kepada Agus, kamu bisa nurunin mayat Ratna sekarang, dia pasti nggak akan nendang kamu lagi. Agus yang sudah kena tendangan dua kali, bukan hanya merasa ketakutan, juga sudah trauma. Dia menatap Zen dengan ragu dan bertanya, kamu yakin dia nggak bakal nendang aku lagi? Ada aku di sini, dia nggak bakal nendang lagi. Kamu juga di sini tadi, dia tetap nendang, kan? Beda, dong. Itu kan tadi, kamu laki-laki bukan, sih? Cuma ditendang dua kali sama seorang wanita, maksudku, mayat wanita, kamu sudah ketakutan begitu. Bab 259 Putra Putri Kesayangan Siapa yang takut? Aku seorang pria sejati, masa takut pada mayat wanita. Kalau dia berani nendangku lagi kali ini, aku pasti akan patahin kakinya. Setelah memberanikan diri, Agus mendekati Ratna dengan hati-hati. Ketika berjarak setengah meter dari kaki Ratna, Agus tanpa sadar menghentikan langkahnya. Dia membelalakkan matanya dan menatap kaki Ratna. Meskipun Agus adalah pria yang bergairah, dia tidak mungkin tertarik pada kaki mayat wanita. Dia menatap kaki Ratna karena takut akan ditendang lagi. Untungnya setelah menatapnya cukup lama, kaki Ratna tidak bergerak sama sekali. Selain itu, Agus yang teliti juga menemukan bahwa kaki Ratna sejajar dengan tanah sebelumnya. Sekarang, jari-jari kakinya sudah terkulai secara alami. Ketika melihat ini, hati Agus yang tegang akhirnya merasa lega. Dia tiba-tiba tidak takut lagi. Dia melangkah lagi dengan berani dan berdiri di bawah kaki Ratna. Kemudian, dia memeluk kedua kaki Ratna dan menurunkannya. Jenazah Ratna berhasil diturunkan. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara yang menakutkan dari arah Tenggara. Krak, sebuah pintu kecil terbuka dan seorang gadis kecil dengan rok bermotif bunga berlari keluar sambil melompat. Di kepalanya ada dua antena dan sekuntung bunga putih kecil diikatkan pada masing-masing antena. Wajah gadis kecil itu sangat pucat, seperti boneka porselen yang diolesi cat putih. Matanya sebesar buah aprikot, tetapi hanya ada putih mata dan tidak ada bola mata. Terlihat cukup menyeramkan. Ketika melihat seorang gadis kecil tiba-tiba muncul, Vincent yang tidak percaya hantu, langsung berteriak ketakutan. Setelah itu, dia bersembunyi di belakang Alia. Kemudian, dia merasa ada yang tidak beras. Alia tidak bisa melindunginya, jadi dia segera berlari dan bersembunyi di belakang Zen. Bajingan, cepat bunuh dia. Bukankah Pak Vincent tidak percaya ada hantu di dunia ini? Kenapa ketakutan sekarang? Adik kecil ini sangat lucu, apa perlu aku panggilin supaya dia bisa bermain sama kamu? Zen tidak langsung bertindak, melainkan menggoda Vincent. Jangan menakutiku, bajingan. Cepat bunuh dia. Cepetan. Gadis kecil itu menunjuk ke arah Vincent dengan jari-jarinya yang sudah membusuk dan berlumuran darah beku. Bahkan, ada beberapa ulat yang merangkak di jari-jarinya. Dia berkata, kamu yang mati duluan. Kemudian, dia tiba-tiba melompat ke bahu Vincent. Hehehe. Gadis kecil itu tersenyum lebar. Ini membuat Vincent sangat ketakutan dan langsung jatuh duduk di lantai. Permukaan lantai pun langsung basah. Pada saat yang sama, tercium bau urin yang menyengat. Vincent sangat ketakutan hingga buang air kecil. Hehehe. Gadis kecil itu membuka mulutnya dan memamerkan gigi taring putihnya, lalu langsung menggigit leher Vincent. Ketika giginya hampir menggigit leher Vincent, Zen mengayunkan ranting pohon willow di tangannya. Plak. Dia memukul kepala gadis kecil itu dengan ranting pohon willow. Ah. Ah. Gadis kecil itu menjerit dengan memilukan, lalu rohnya lenyap. Hantu kecil ini telah dibasmi oleh Zen. Bajingan mana yang berani ngebunuh putra dan putri kesayanganku. Sebuah teriakan seorang bibi terdengar dari pintu kecil. Bab 260 gawat, istriku marah. Seorang ibu-ibu dengan jaket tebal merah berjalan keluar. Dia adalah Dian. Sekarang musim panas, cuaca sangat panas, bahkan suhunya mencapai 40 derajat. Dian malah mengenakan jaket tebal. Semua orang dalam ruangan menatapnya dengan heran. Alia langsung bertanya, apa kamu yang ngebunuh Ratna dan Arnold? Ratna adalah putri kandungku. Dia seharusnya tinggal bersamaku selamanya. Jadi, kamu bunuh Ratna dan Arnold karena nggak setuju mereka pacaran. Aku nggak bunuh mereka. Aku cuma ngabulin keinginan mereka. Aku membuat mereka hidup selamanya di sisiku. Dian mengucapkan semua ini dengan penuh semangat. Zen langsung menimpali, jadi kamu bunuh mereka dan jadiin mereka hantu kecil. Putriku nggak patuh, menantu juga sama saja. Cuma hantu kecil yang nurut. Mereka akan ngelakuin apapun yang aku suruh. Dian berbicara tanpa henti. Kemudian, dia tiba-tiba mengucapkan mantra. Sambil bergumam, dia juga membuat gerakan aneh. Satu demi satu hantu kecil merangkak keluar dari pintu kecil sambil merengek. Semua hantu kecil ini, entah kehilangan tangan atau kakinya kaki. Ada juga yang kepalanya terluka dan telapak kakinya bernanah. Intinya, semuanya tampak menjijikan. Zen mengambil ranting pohon willow dan langsung menyerang mereka. Dia memukul semua hantu kecil itu hingga rohnya lenyap. Begitu selesai melenyapkan semua hantu kecil, ponsel Zen berdering. Istriku, Zen terkejut ketika melihat identitas panggilan masuk. Berengsek. Kemudian, dia segera menekan tombol menjawab telepon. Suara marah segera terdengar dari ujung telepon. Bejat, kemana aja kamu? Disuruh beli barbeku, malah pergi seharian gak pulang-pulang. Gak ada kirim pesan juga gak nolpon. Istriku, jangan marah. Aku ada sedikit urusan di sini. Aku pulang sekarang juga. Ketika Zen sedang menjelaskan lewat telepon, Alia tiba-tiba berteriak. Bajingan, kamu lagi nipu gadis kecil lagi? Iya. Karena Alia berteriak dengan sangat kencang, Suara tentu saja bisa mendengarnya. Dia sangat marah dan langsung menutup telepon. Tut, tut, tut. Zen bingung. Dia segera menelpon kembali. Telepon yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Sialan. Dia matikan ponselnya. Perasaan Zen menjadi tidak enak. Dia pun memelototi Alia dan memakinya. Ngapain teriak sembarangan? Kamu bikin istriku salah paham. Kalau dia cerai denganku karena ini, kamu harus tanggung jawab. Setelah mengatakan itu, Zen langsung berlari. Untuk menunjukkan ketulusannya, Zen membeli barbeku terlebih dahulu sebelum pergi ke kantor. Namun, ruang kerja presdir kosong melompong. Sora tidak ada di dalam ruangan. Jadi, dia segera berbalik dan pulang ke vila keluarga Raharja. Sora awalnya memutuskan untuk tidak menghiraukan Zen, tetapi dia makin kesal ketika memikirkannya jadi, dia tiba-tiba datang ke vila Zen dan menunggu dia di ruang tamu. Apakah si bejat akan pulang malam ini? Melihat Zen kembali dengan membawa barbeku, Sora langsung berdiri dan pergi tanpa berkata sepatah katapun. Istriku, tunggu dulu. Zen segera merangkul wanita ini dari belakang. Pergi. Sora mencubit punggung tangan Zen dengan kuat. Kemudian, dia mengerutkan alisnya dan menunjuk kulit durian di meja sambil memberi. Perintah, taruh itu di lantai, lalu berlutut dan renungkan. Bab 261 orang lain. Zen bingung. Apa wanita ini gila? Dia menyuruhnya berlutut di kulit durian. Dia adalah seorang pria yang gagah perkasa. Bagaimana mungkin dia tunduk pada seorang wanita? Jadi, Zen tentu saja tidak akan berlutut. Aku nggak buat salah, kenapa harus berlutut? Kamu nggak buat salah. Kalau gitu, kenapa ada gadis yang manggil kamu bajingan? Dia juga kencang banget teriaknya. Dia bukan gadis, tapi wanita iblis. Wanita iblis, siapa dia sebenarnya? Ngapain kamu main-main dengannya tengah malam begini? Main-main. Istriku, aku main apa sama dia? Selain aku, masih ada belasan pria yang bersama dengan wanita iblis itu tadi. Semuanya adalah pria kekar dan berotot. Bagus sekali. Kamu bahkan bermain sama belasan pria dan seorang gadis. Kalian, kalian beneran nggak tahu malu. Menjijikan banget. Memang agak menjijikan, bahkan ada sepasang mayat. Wanitanya bunuh diri dengan terjun dari gedung, otaknya berceceran. Yang pria mati gantung diri, lidahnya terjulur sangat panjang. Ucapan Zen sebagian benar dan sisanya omong kosong. Sora merasa ada yang tidak beres. Kamu bercanda? Ya, cepat ngaku, kamu ngapain aja? Kalau nggak ngomong yang bener malam ini, kamu harus berlutut di atas kulit durian ini. Aku kan mau beliin barbeku buat kamu. Tapi gitu sampai di Hotel Baston, tiba-tiba ada wanita yang terjun dan mati tergeletak di sana. Lalu, aku cuma ikut nonton. Tapi aku ngerasa ada yang nggak beres. Jadi, aku bilangin Bu Alia yang jadi penanggung jawab kasus ini, ya si wanita iblis itu. Aku bilang ini bukan bunuh diri, tapi pembunuhan. Terus, kami lihat mayat pria di lantai atas. Dia mati gantung diri. Zen bercerita panjang lebar dan menjelaskan kejadian tadi dengan singkat. Sora merasa seperti sedang mendengar dongeng. Dia tidak percaya si bejat ini, bahkan bisa mengusir hantu kecil. Jadi, dia bertanya dengan curiga, kamu ngomong yang sebenarnya atau bohongin aku? Ngapain bohong? Kalau berbohong, aku akan disambar petir. Zen bersumpah sambil menepuk dadanya. Namun, begitu sumpahnya selesai diucapkan. Sebuah kilat membelah langit yang cerah tak berawan dan guntur bergemuruh di langit. Dua, peristiwa yang kebetulan ini membuat Sora tertawa. Dia menatap Zen sambil tersenyum, ada petir. Petir kebetulan bisa buktiin aku nggak bohong. Lihat saja, aku nggak disambar petir, kan? Ini artinya ada orang lain yang berbohong. Nggak usah ngomong kosong. Dasar bejat, dari ujung rambut hingga ujung jari kakimu, nggak ada yang jujur sama sekali. Sora memelototi Zen dan bertanya, Bu Alia cantik, enggak. Memangnya wanita cantik bisa jadi kapten. Memangnya wanita cantik bisa ngelakuin kerjaan kayak gitu. Memangnya wanita cantik bisa menghadapin penjahat dan mayat setiap hari. Zen tidak berani menjawab langsung, melainkan menggunakan serangkaian pertanyaan retorik untuk membuktikan bahwa Alia tidak cantik. Dia ingin menghilangkan kecurigaan Sora terhadapnya. Kalau gitu, kenapa dia manggil kamu bajingan? Tanya Sora. Dia harus memastikan pertanyaan ini dan tidak bisa membiarkan si bejat mengelabuinya. Bab 262 kuasa seorang istri. Kenapa dia manggil aku bajingan? Aku nggak tahu gimana jawabnya. Kamu sebaiknya nanya sekretarismu, jelita. Zen mencoba mengalihkan masalah ini. Kenapa tanya jelita, waktu itu kan ada acara makan malam penyambutan. Jelita ngasih aku banyak minuman alkohol, lalu nyuruh aku nyetir dan sengaja ngarahin aku ke tempat razia. Terus, Alia, si wanita iblis itu, yang razia aku. Kamu dirazia karena minum alkohol, tapi nggak ditangkap. Karena kondisiku sangat istimewa, minum alkohol buat aku sama mirip minum air saja. Walau minum, sebanyak apapun, nggak bisa kedeteksi kadar alkohol dalam tubuhku sama sekali. Jadi, Alia bukan hanya nyuruh aku embusin nafas, juga ngambil darahku. Tapi nggak nemuin apapun. Akhirnya dia cuma bisa pasrah dan ngasih aku pergi. Apa hubungannya sama dia manggil kamu bajingan? Waktu dirazia, jelita bikin dia salah paham, terus si wanita iblis itu mulai manggil aku bajingan. Pria jujur dan baik hati kayak aku masa dipanggil bajingan. Ini nggak adil banget. Kalau aku juga dianggap bajingan, mana ada pria baik lagi di dunia ini? Jangan-jangan semua pria adalah bajingan. Huh, Sora mendengkus dan bertanya, kakek jelita akan berulang tahun yang ke-80, kamu sudah siapin kadonya? Kado? Harus siapin kado? Iya, tentu saja. Kamu kan wakilin perusahaan. Aku ada dua botol minuman keras, jadiin kado dari perusahaan saja. Sora mengambil sebuah kantong kain berisi dua botol minuman keras, tetapi labelnya sudah rusak. Namun, masih bisa terlihat bahwa kedua botol minuman keras ini adalah bir mantai. Ini bir mantai. Iya, bir mantai yang berusia 50 tahun, sangat langka. Walau harganya nggak gitu mahal, sebotolnya sekitar 2 miliar. Kamu kok baik banget sama jelita? Apa maksudmu? Bilang saja kamu yang ngasih kedua botol minuman ini aku yang memberikan biar hubungan kalian lebih langgeng. Kalau nggak, dia bakal sentimen denganmu terus. Kalian kan rekan kerja, kerjaan nggak akan lancar kalau berantem terus. Sesama rekan kerja harus jaga hubungan baik. Istriku, kamu mau aku ngambil hati dia? Istriku murah hati banget sampai mau aku ngambil hati wanita yang wajahnya lumayan. Bejat, mikir apaan kamu? Kamu dan jelita cuma boleh sebatas rekan kerja. Awas kalau kamu berani mikir macam-macam. Mikirin apa? Makanan lezat di piringku saja belum kesentuh. Ngapain mikir yang lain? Aku kan nggak bodoh. Setelah mendengar ini, Sora langsung menjewer telinga Zen dengan kuat dan memakinya. Bejat, apa maksudnya? Maksudmu kalau sudah cicipi makanan di piring, kamu akan mikirin yang lain. Itu tergantung padamu. Kalau kamu cuma ngasih aku makan sesekali dan nggak kenyang, tentu saja aku akan cari makanan di luar. Kalau kamu ngasih aku makan kenyang tiap hari meskipun aku mau nyari makan di luar juga sudah begah. Bejat, beraninya nyari makanan di luar. Akanku pukul sampai mati. Sora sangat marah dan menjewer telinga Zen dengan kuat. Ah, ah, ampun istriku. Kamu kan bilang mau pukul. Ini mah bukan mukul tapi jewer. Bab 263 Pacar Penurut Kakek jelita akan merayakan ulang tahun ke-80 Sabtu ini, jadi dia mengambil cuti pada Jumat sore. Dia meminta Zen mengantarnya pulang dengan mobil. Karena rumah jelita berada di desa dan jalannya tidak bagus, Zen tidak mengendarai mobil Porsche-nya melainkan mobil Ford Raptor. Mobil Ford Raptor ini dapat mengangkut penumpang, barang, dan melaju di jalan off-road, dapat dikatakan mobil yang serba guna. Ketika melihat mobil yang dikendarai oleh Zen, jelita sangat marah. Mobil apaan ini? Ford Raptor Raptor kepalamu Jelita menatap Zen dengan kesal dan bertanya. Kenapa kamu nggak sekalian bawa becak motor? Becak motor nggak bisa masuk tol. Kamu, kamu sengaja mau bikin mati kesal? Iya. Jelita mengentakkan kakinya dengan marah. Ternyata kamu bisa mati kesal? Iya. Cepat bilang, gimana baru bisa bikin kamu mati kesal? Mau ngapain? Sih. Bikin kamu mati kesal. Kalau kamu mati, aku bisa tenang dan nggak ada yang ganggu aku lagi. Begitukan enak. Kamu, aku. Jelita sangat marah hingga tidak mau berkata apa. Dia malas berbasa basi lagi dan langsung menendang Zen. Melihat sepatu hak tinggi hampir menendang kakinya, Zen mundur selangkah sehingga jelita memeleset. Karena tendangan memeleset, jelita kehilangan keseimbangan dan terhuyung-huyung. Dia hampir jatuh ke tanah. Zen segera meraihnya dan berhasil merangkul pinggang ramping wanita ini. Keparat. Jelita merasa dilecehkan dan langsung menamparkan wajah Zen. Wajah. Seorang pria tidak boleh sembarangan dipukul oleh seorang wanita. Jadi sebelum jelita menamparnya, Zen segera meraih pergelangan tangan wanita itu sehingga dia tidak berkutik. Keparat. Lepasin aku. Janji dulu nggak mukul, baru lepasin. Kamu, kamu ngerjai aku. Hu hu hu. Jelita langsung menangis. Mereka berada di jalan dan di depan umum seolah-olah Zen merundungnya. Orang-orang yang berlalu lalang menatap mereka dengan sinis. Beberapa ibu-ibu bahkan menuding Zen. Pria apaan ini, nggak ngehargai pacar yang begitu cantik, malah bikin dia nangis. Bajingan, gadis secantik ini seharusnya disayang. Dia sampai nangis sesedih itu, benar-benar bajingan. Benar-benar nggak adil. Dia seharusnya bersyukur dapat gadis secantik ini. Bajingan ini malah nindas dia. Jelita mendengar pembicaraan ibu-ibu itu. Dia sangat senang hingga menangis sambil tertawa, lalu memarahi Zen. Dengerin, tuh, bajingan. Ibu-ibu ini juga ngebelain aku. Cepat beliin bubble tea buat minta maaf. Kenapa aku harus beliin bubble tea? Karena aku mau minum. Jelita berkacak pinggang dan memelototinya dengan galak. Dia harus memberi pelajaran kepada Zen hari ini agar dia menuruti segala kemauannya. Setelah pulang, dia ingin sernuak rabatnya tahu bahwa dia telah menemukan pacar yang penurut. Jadi, dia harus melatihnya terlebih dahulu agar Zen terbiasa untuk menuruti kata-katanya. Melihat Zen tidak bergerak, Jelita berteriak dengan marah, mau beliin, enggak. Boleh saja, tapi aku kan bukan pacarmu. Kalau mau dibeliin, kasih aku 200 ribu. Bab 264 kecelakaan mobil. Kamu, Jelita sangat marah dan ingin mencabik-cabik orang ini. Keparat ini tidak menurutinya sama sekali. Namun, dia menahan amarahnya dan mengeluarkan 200 ribu dari dompetnya, lalu memberikannya ke Zen. Cepat beliin. Makasih, Lita. Kamu manggil apa? Lita, cuma ayahku yang boleh manggil aku kayak gitu. Kamu enggak boleh. Kamu juga bisa manggil aku ayah. Aku enggak keberatan. Kamu, akanku tendang sampai mati. Jelita menendang pantat Zen. Kali ini Zen tidak bisa menghindar. Kampung halaman Jelita berada di Desa Narwana, Kabupaten Aksara. Meskipun Kabupaten Aksara merupakan bagian dari kota Bahari, jaraknya lebih dari 300 km dari kota Bahari, ditambah dengan kemacetan di jalan tol. Jadi ketika mereka tiba di kabupaten, langit sudah gelap. Zen berkendara sendirian, sementara Jelita makan camilan di sepanjang perjalanan. Setelah kenyang, dia pun tertidur pulas. Mobil BYD di depan tiba-tiba berbelok dan langsung meluncur ke selokan di sebelahnya. Bagian depan mobil penyok karena benturan dan airbag menyembul dengan menimbulkan kencang. Zen segera menginjak rem dan menghentikan Ford Raptor di pinggir jalan. Jelita yang sedang tidur nyenyak merasa ada yang aneh dengan posisi sabuk pengaman. Jadi, tubuhnya yang seksi terhempas ketika rem mendadak. Kamu ngapain? Sih, sakit. Nih. Jelita memukul Zen dengan marah. Ada kecelakaan. Kecelakaan. Gimana sih nyetirnya? Kamu bisa nyetir? Nggak. Jalan segede ini, masa bisa kecelakaan? Jelita masih mengantuk dan tidak melihat dengan jelas kejadiannya. Dia juga tidak peduli dengan apa yang terjadi. Pokoknya, dia harus memaki bocah kampungan ini. Bukan aku yang kecelakaan, tapi mobil di depan. Zen malas menjelaskan dan segera turun dari mobil, lalu berjalan menuju mobil BYD. Ada dua orang di dalam mobil, seorang ayah dan putrinya. Pria itu bernama Jemi Haryadi, dia baru menjabat sebagai Bupati Aksara. Gadis itu adalah putrinya, bernama Sani Haryadi. Karena bagian depan mobil penyok, Jemi dan Yuli terjebak di dalam mobil dan tidak bisa keluar. Jelita berlari mendekat dan bertanya, kita nopon ambulans saja. Zen melihat sekelilingnya dan berkata, kita lagi di pegunungan, nggak banyak mobil yang lewat. Tadi, kita dari kota ke sini saja udah sejam. Lebih. Kelamaan nunggu ambulans datang. Kita buka pintu mobil dan selamatin mereka dulu. Pintu mobil ini sudah penyok, gimana bukanya? Zen menarik pintu mobil dengan tangannya. Krak, pintu mobil terbuka. Lebih tepatnya, pintu mobil langsung terlepas. Jelita tercengang. Kasar banget. Jelita memaki Zen. Zen tidak peduli dengan wanita itu dan mengeluarkan Jemi yang terjebak di kursi pengemudi. Kemudian, dia segera pergi ke sisi kursi penumpang dan mengeluarkan Sani. Sani baik-baik saja, hanya lecet sedikit. Jemi juga hanya menderita luka ringan, tetapi dia pingsan. Zen mengambil pergelangan tangan Jemi dan memeriksa denyut nadinya. Setelah memeriksanya, dia segera mengerti. Ayahmu ada penyakit jantung. Dia kena serangan jantung tadi, jadi mobilnya kehilangan kendali. Sani melihat Zen dengan tidak percaya dan bertanya dengan kaget. Kok, kamu bisa tahu. Bab 265 menyelamatkan ayahmu. Aku baru periksa denyut nadi ayahmu tadi. Aku seorang dokter. Aku bisa nyembuhin penyakit ayahmu. Sambil mengatakan itu, Zen mengeluarkan tujuh jarum naga dan ingin mengobati Jemi dengan aku puntur. Kamu mau ngapain? Sani menghentikan Zen dan tidak membiarkannya menusukkan jarum pada ayahnya. Mau nyelamatin ayahmu? Nyelamatin ayahku. Kurasa kamu mau nyakitin ayahku, kan? Apaan yang kamu pegang itu? Jarumnya kotor banget. Kamu pungut dari mana? Sudah steril? Belum. Kalau kamu nusuk ayahku pakai jarum ini dan bikin dia infeksi, gimana? Sani memaki Zen dan berbicara terus-menerus seperti senapan mesin. Zen, yang sebenarnya ingin menyelamatkan Jemi dan segera melanjutkan perjalanan, terdiam karena ucapan Sani. Ayahmu kena serangan jantung. Kalau aku nggak segera ngobatin dia pakai aku puntur, dia bisa mati. Kamu cuma bisa nangis nanti. Boca ingusan kayak kamu, jelas adalah penipu. Malah ngaku dokter, apa kamu punya bukti ilmiah dalam pengobatan tradisional? Semuanya cuma ngomong kosong. Aku berbaik hati mau nyelamatin nyawa ayahmu, tapi kamu malah nggak tahu terima kasih dan ngejek pengobatan tradisional. Pengobatan tradisional kami adalah warisan negara Logana. Selama ribuan tahun, negara Logana bergantung pada pengobatan tradisional buat nyembuhin penyakit. Pakai pengobatan tradisional selama ribuan tahun. Berapa rata-rata usia orang zaman dulu. Bahkan raja nggak berumur panjang. Sebelum pengobatan barat masuk ke negara Logana, ngelahirin anak saja mungkin bisa mati. Itu karena banyak dokter gadungan. Bukan masalah pengobatan tradisional. Haha, Sani mencibir dan berkata, Sudah kuduga, kamu pasti bakal ngomong kayak gitu. Dokter gadungan kayak kalian kan paling suka pakai alasan ini. Alasan ini mungkin bisa nipu para wanita desa, tapi nggak mempandi aku. Jadi, kamu nggak peduli ayahmu mati. Siapa bilang aku nggak peduli. Aku lulusan Universitas Kedokteran Bahari dan sekarang lagi magang di rumah sakit kabupaten. Aku akan nelpon Pak Wahyu dan minta dia datang. Setelah mengatakan itu, Sani mengeluarkan ponselnya dan menelpon seseorang. Jelita sangat senang melihat Zen dipermalukan oleh seorang gadis kecil. Dia menatap Zen sambil tersenyum dan menyindirnya. Bocah kampungan, bukannya tipuanmu sangat hebat. Seingatku, kamu selalu sukses nipu orang dan nggak pernah gagal sekalipun. Kenapa tipuanmu gagal kali ini? Malah dipermalukan seorang gadis kecil. Gadis kecil ini lulusan Universitas Kedokteran Bahari. Itu adalah Universitas Kedokteran Peringkat 3 Nasional. Tipuanmu cuma bisa dipakai buat nipu orang bodoh, nggak mempan buat gadis kecil ini. Jadi, simpan saja jarumnya dan cepetan pergi denganku. Ini sudah hampir gelap. Bakal repot kalau kamu nggak hati-hati dan mobilmu masuk ke gad. Meskipun Jelita sudah menyaksikan sendiri kemampuan medis Zen, dia masih berpikir bahwa bocah kampungan ini hanya beruntung setiap kali, bukan karena dia benar-benar hebat. Dia hanya menipu Zen agar pulang bersamanya untuk mengobati kakeknya. Itu hanya alasan yang dibuat-buat. Penyakit kakeknya sudah kronis yang tidak mungkin disembuhkan. Tujuan utama Jelita adalah membiarkan Zen berpura-pura menjadi pacarnya. Dengan begitu, ibunya tidak akan memaksa dia untuk kencan buta lagi. Bab 266 Hati Nurani Seorang Dokter Zen tentu tidak akan pergi. Meskipun Sunny tidak percaya padanya, dia adalah seorang dokter. Dia adalah dokter yang punya hati nurani. Tidak mungkin dia tidak peduli ketika melihat ada orang yang sekarat. Jadi, Zen memutuskan untuk menunggu Pak Wahyu yang ditelepon oleh Sunny datang, lalu melihat situasinya terlebih dahulu. Jika Pak Wahyu bisa menyelamatkan Jemi, dia bisa tidak campur tangan. Jika Pak Wahyu tidak bisa menyelamatkannya, dia tetap harus bertindak. Nguing, nguing. Ambulans tiba. Sekelompok orang berjas putih turun dari mobil dengan dipimpin oleh seorang pria parubaya. Dia adalah Wahyu Wirawan, yang sangat terkenal di rumah sakit kabupaten, bahkan sangat dihormati oleh kepala rumah sakit. Wahyu adalah dokter terbaik di rumah sakit kabupaten. Dia biasanya tidak mungkin keluar memberikan pertolongan darurat. Dia bersedia datang hari ini karena mengetahui identitas Jemi. Jemi adalah bupati, tentu saja harus membina hubungan baik dengannya. Setelah turun dari ambulans, Wahyu menggunakan berbagai peralatan untuk melakukan berbagai pemeriksaan terhadap Jemi. Bu Sani, kondisi ayahmu kurang optimis. Kalau nunggu sampai tiba di rumah sakit, mungkin sudah terlambat. Jadi, aku harus ngasih pertolongan darurat di sini. Setelah mengatakan itu, Wahyu memberi perintah kepada perawat muda di belakangnya, beri dia suntikan kardiotonik dulu buat lindungin jantungnya. Setelah mendapat perintah, perawat muda segera menyiapkannya. Ketika mendengar ini, Zen segera mengingatkan dengan ramah, Pak Wahyu, kalau diberi suntikan kardiotonik sekarang, dia akan langsung meninggal. Ucapan Zen membuat wajah Wahyu langsung menjadi suram. Dia memelototi Zen dan bertanya dengan ketus, Siapa kamu? Aku cuma kebetulan lewat dan seorang dokter. Kamu dokter. Dari rumah sakit mana? Aku nggak dari rumah sakit manapun. Aku adalah dokter desa. Dokter desa. Jadi, Kamu penipu? Dia juga tidak bisa meminta bantuan Sora. Namun, beda halnya dengan bocah kampungan. Dia bisa menyuruh bocah kampungan melakukan apa saja. Bisa bekerja untuk dirinya ada berkah bagi bocah kampungan. Jadi, jelita menarik Zen ke samping. Bocah kampungan, Apa benar setelah diberi suntikan kardiotonik, Bupati akan mati? Pasti. Kalau dia mati, Kamu masih bisa nyelamatin dia. Bisa. Bagus kalau gitu. Biarkan dokter itu ngobatin dia dulu. Setelah dia mati, Baru kamu nyelamatin dia. Dengan begitu, Kamu akan jadi penyelamat Bupati, Kan? Kamu mau ngapain? Kalau ada kenalan di kantor pemerintah, Kan mau ngapain-ngapain lebih gampang. Apalagi dia seorang pejabat tinggi di kabupaten ini. Kamu ada urusan apa di pemerintahan? Urusan penting. Jelita tidak mungkin langsung memberi tahu bocah kampungan ini. Jadi, Dia akan merahasiakannya, Dahulu. Di sisi lain, Karena Zen dibawa pergi. Perawat muda itu mengikuti perintah Wahyu Dan langsung memberi Jemi suntikan kardiotonik. Bab 267 Dasar Penipu Saat obat disuntikkan ke pembulu darah, Tubuh Jemi Bergetar sejenak. Kemudian, Mulutnya mulai mengeluarkan busa putih seolah-olah dia keracunan. Sesaat kemudian, Dia tidak bernapas lagi. Sudah mati. Jemi sudah mati. Wahyu bingung. Kenapa dia bisa mati? Dia tidak bisa memercayainya. Perintahnya untuk menyuntikkan kardiotonik adalah tindakan yang paling umum dan tidak mungkin salah. Setelah disuntik obat ini, Jemi seharusnya langsung siuman. Namun, Dia malah langsung meninggal. Mati begitu saja. Ayah, Ayah, Ayo, Bangun. Sunny berteriak sambil mengguncang tubuh Jemi, Berusaha untuk membangunkannya. Namun setelah mengguncangnya cukup lama, Jemi masih tidak bergerak sama sekali. Wahyu memikirkan apa yang harus diucapkan dan akhirnya mendekati Sunny dengan wajah penuh penyesalan. Maaf, Bu Sunny, Aku sudah berusaha semampunya, Tapi kami datang terlambat. Jadi, Ayahmu gak bisa diselamatkan. Setelah mengatakan ini, Wahyu tiba-tiba teringat sesuatu dan segera menunjuk Zen. Bu Sunny, Semuanya gara-gara dia. Penipu ini tadi berdebat denganku, Jadi waktunya kebuang. Lagian, Penipu ini juga ngutuk Pak Jemi. Dia bilang kalau aku suntikan kardiotonik, Pak Jemi akan mati. Jadi, Kejadian yang menimpa Pak Jemi, Bukan karena kemampuan medisku yang buruk, Juga bukan karena aku salah ngasih suntikan kardiotonik. Semua ini gara-gara penipu ini. Dia yang bikin Pak Jemi mati. Tudingan Wahyu membuat Zen terkejut. Zen tidak mungkin menerima semua tuduhan ini. Jadi, dia melangkah maju sambil tersenyum lebar kepada Wahyu. Pak Wahyu, Kita baru pertama kali ketemu. Kamu sudah jadiin aku kambing hitam. Apa gak takut jantungku gak kuat nerima pukulan ini? Kambing hitam, Apa maksudmu? Kenyataannya Pak Jemi mati gara-gara kamu. Kamu bilang Pak Jemi sudah mati. Ucapan Zen langsung membuat Wahyu bingung. Tentu saja dia sudah mati. Dia gak bernapas lagi dan gak ada detak jantung. Dia belum mati. Ucapan Zen membuat Sunny yang sedang menangis kembali berharap. Dia menahan air matanya dan menatap Zen dengan penuh harap. Kamu bilang apa? Ayahku belum meninggal. Iya. Zen mengangguk dan menjawab dengan sungguh-sungguh. Walaupun ayahmu terlihat seperti mati, Dia sebenarnya belum mati. Meskipun begitu, Cuma aku yang bisa nyelamatin dia. Jawaban Zen membuat Wahyu tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Setelah tertawa, Dia berkata dengan sinis. Dasar penipu, Gak kira-kira kalau bohong. Pak Jemi sudah mati. Semua peralatan nunjukin kondisi bahwa dia sudah mati. Kamu bilang dia belum mati. Omong kosong. Lagian, Kamu cuma dokter desa, Cuma seorang penipu. Gimana mungkin kamu bisa nyelamatin Pak Jemi? Memangnya kamu bisa bikin orang mati hidup lagi. Bercanda. Busa nih, Jangan pernah percaya omong kosong penipu ini. Dia pasti gak bisa nyelamatin Pak Jemi. Bab 268 Aku percaya padamu. Wahyu menghalangi Zen menyelamatkan Jemi, Jadi Zen terpaksa memberinya peringatan. Pak Jemi belum benar-benar meninggal, Tubuhnya memang sudah mati. Tapi, Dia masih sadar. Jadi, Dia tahu dengan sangat jelas semua kejadian tadi. Sekarang kamu menghalangin aku nyelamatin dia. Dia juga bisa dengar semuanya dengan jelas. Jadi, Kalau kamu menghalangin terus, Itu berarti kamu ingin Pak Jemi mati. Kamu gak mau aku nyelamatin dia. Karena begitu aku berhasil nyelamatin Pak Jemi, Itu ngebuktiin bahwa kamu adalah dokter gadungan. Dokter yang gak bisa nyelamatin nyawa, Malah ngebunuh orang. Ucapan ini membuat Wahyu sangat marah. Dia menunjuk hidung Zen dan berkata, Dasar penipu. Beraninya bilang aku dokter gadungan. Kalau kamu bukan dokter gadungan, Kenapa malah bikin orang yang sehat walafiat mati? Apa maksudmu? Sehat walafiat. Pak Jemi sakit. Dia ada penyakit jantung. Penyakit jantungnya tiba-tiba kambuh dan sudah ngelewatin waktu pertolongan pertama. Jangankan aku, Dewa pun gak Bisa nyelamatin dia. Kalau kamu gak kasih suntikan kardiotonik, Pak Jemi gak akan langsung mati. Kamu, Jangan bicara sembarangan. Meskipun Wahyu bersih keras, Wajahnya tiba-tiba memerah karena malu. Lagi pula, Dia menyadari bahwa Jemi meninggal karena suntikan kardiotoniknya. Namun, Dia tidak bersalah memberikan suntikan itu. Jemi sudah ditakdirkan harus mati. Zen malas berdebat dengan Wahyu dan langsung menoleh kesani. Kamu mau ayahmu hidup kembali? Tentu saja. Kalau gitu, Minggir, Jangan halangin jalan. Kamu mau ngapain? Mau ngapain lagi? Nyelamatin ayahmu. Memangnya kamu mampu. Seorang pria gak boleh bilang gak mampu. Kalau ada yang bilang gitu di dunia ini, Dia bukan seorang pria. Zen mengeluarkan tujuh jarum naga dan langsung menusukkannya ke tubuh Jemi. Sani segera mengingatkan, Jarummu ini kelihatan hitam dan kotor. Gak dicuci dan sterilkan dulu. Sebelum Zen sempat menjawab, Wahyu segera menyela dan berkata dengan sinis. Lagian, Dia cuma iseng nusukin jarum. Dia cuma ngehina mayat dan gak bisa nyelamatin orangnya. Jadi, Mau disterilkan apa gak? Sebenarnya gak masalah. Zen langsung berhenti menusuk ketika mendengarnya. Dia menatap Sani dan bertanya dengan sungguh-sungguh, Kamu percaya padaku? Enggak. Aku, Aku gak yakin. Aku mau nyelamatin ayahmu, Tapi kamu gak percaya padaku. Malah percaya sama dokter yang bikin ayahmu meninggal. Baiklah, Aku gak peduli. Lagian, Yang matikan ayahmu, Bukan ayahku. Setelah mengatakan itu, Zen langsung menyimpan tujuh jarum naga seolah-olah tidak mau menyelamatkan Jemi lagi. Sani langsung panik dan segera berkata, Aku percaya padamu. Aku percaya padamu. Tolong segera selamatin ayahku, Pasti harus nyelamatin dia. Meskipun Sani sebenarnya tidak yakin dan tidak percaya pria di depannya dapat menyelamatkan ayahnya. Dia tidak punya pilihan lain sekarang. Dia hanya bisa bertaruh dan mencoba segalanya. Bu Sani, Kamu telah ditipu oleh penipu ini. Ayahmu sudah meninggal, Dewa pun gak bisa hidupin dia lagi. Penipu ini pasti berniat jahat, Kamu harus hati-hati. Bab 269 Wahyu memfitnah Zen. Zen menatap Wahyu sambil tersenyum lebar. Pak, Wahyu bilang aku berniat jahat. Niat jahat apa? Ya, Kamu sendiri yang tahu. Wahyu sebenarnya sedang menfitnah Zen, Tentu saja dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkan Zen. Jadi, Dia hanya bisa berkata seperti itu. Zen ingin membantah, Tetapi Sani langsung menyelah. Jangan berantem lagi, Cepat obati ayahku. Baik, Kakak cantik. Jelita langsung memprotes ketika mendengarnya. Dia menunjuk hidung Zen dan bertanya dengan ketus, Kakak cantik. Kamu manggil siapa kakak cantik? Pokoknya, Bukan manggil kamu. Kamu cerewet. Hei, Bocah kampungan, Beraninya bilang aku cerewet. Kamu bahkan berani panggil gadis lain kakak cantik. Kenapa nggak bisa manggil gadis lain kakak cantik? Memangnya kamu siapa? Menurutmu aku siapa? Jangan lupa identitasmu. Identitas apa? Aku cuma pura-pura jadi pacarmu, Kan? Bukan pacar beneran. Lagian nggak ada kerabatmu di sini. Kenapa ngelarang aku ngegodain gadis cantik lain? Kamu masih berani godain gadis lain? Kamu cuma tertarik sama Busani karena dia putri bupati. Kamu kayak katak ingin jadi lembu. Setelah memaki Zen, Jelita menoleh ke Sani dan mengingatkannya. Busani, Bocah kampungan ini bukan orang baik-baik. Kamu harus hati-hati. Jangan sampai ketipu olehnya. Kalau dia bukan orang baik-baik, Kenapa kamu bersamanya? Kenapa kamu nyuruh dia pura-pura jadi pacarmu? Ini bukannya mundang serigala masuk ke rumah. Tanya Sani dengan bingung. Mungkin dia sengaja ingin mundang serigala ke rumahnya. Untung saja, Aku adalah serigala yang jujur dan nggak masuk perangkapnya. Sambil berbicara, Zen menusukkan jarum ke Jemi. Dia menusuk titik di bawah hidung Jemi. Begitu, Tujuh jarum naga ditusukkan, Jemi mengentakkan kedua kakinya seperti tendangan kaki katak. Gerakan ini membuat Wahyu tertawa. Tendangan katak, Dia segera membuat lelucon. Sani sangat marah ketika mendengarnya dan langsung memaki, Tendangan katak kepalamu. Untuk mengatasi rasa malunya dan menebus kesalahannya, Wahyu segera mengalihkan topik pembicaraan. Aku tahu, Aku tahu apa niat jahat penipu ini. Dokter tradisional kayak mereka harus bisa akupuntur Dan mereka harus melatihnya pada tubuh mayat. Jadi, Penipu ini bilang mau nyelamatin Pak Jemi, Padahal lagi manfaatin mayat Pak Jemi untuk berlatih akupuntur. Tendangan katak Pak Jemi barusan Gara-gara penipu ini menusuk titik akupuntur tertentu Sehingga memicu sarafnya. Ini bukan gejala Pak Jemi berhasil dihidupkan kembali. Setelah mengatakan ini, Wahyu tiba-tiba merasa dirinya sangat cerdas Karena bisa segera membongkar muslihat penipu ini. Sani sejak awal kurang mempercayai Zen setelah mendengar fitnah Wahyu, Dia segera merasa analisis Wahyu cukup masuk akal. Jadi, Dia melirik Zen dan bertanya, Apa benar yang dikatakan Pak Wahyu? Kamu cuma pakai mayat ayahku buat berlatih akupuntur. Zen tidak langsung menjawab, Tetapi malah bertanya balik, Gimana menurutmu? Bab 270 tergantung takdir. Kalau apa yang dikatakan Pak Wahyu benar, Aku akan mengulitimu. Menguliti terlalu kejam. Untuk gadis cantik kayak kamu, Lebih cocok lepas pakaian. Kamu, Sani menghentakkan kakinya dengan marah dan menunjuk Zen sambil berteriak, Cepat obati ayahku. Awas kalau nggak bisa selamatin ayahku. Kamu harus tanggung jawab. Urusan ngobatin penyakit, Yang penting telah ngelakuin yang terbaik dan sisanya tergantung takdir. Bisa sembuh atau nggak, Semuanya tergantung pada Tuhan. Kalau Tuhan nggak berkehendak ayahmu hidup, Meskipun aku berusaha sekuat tenaga untuk nyelamatin dia, Tuhan akan mirim petir buat nyambar dia. Kamu yang disambar petir, Kalau kamu masih ngomong sembarangan di sini dan nggak segera ngobatin ayahku, Aku akan mohon pada Tuhan mirim petir buat mubah kamu jadi arang. Sani sangat marah dan ingin mencabik-cabik penipu ini. Pada saat ini, Zen menusukkan jarum kedua pada titik akupuntur di antara ibu jari dan jari telunjuk Jemi. Setelah jarum kedua ditusukkan, Jemi langsung membuka matanya. Wahyu terkesiap. Ma, mayat bisa hidup lagi. Tanya Wahyu dengan wajah ketakutan. Mayat hidup. Apa-apaan? Sih. Kata Zen pada Wahyu. Kemudian, Dia bertanya pada Jemi, Kamu sudah baik kan? Dia sudah mati. Ini cuma tipuan. Mana mungkin bisa ngomong? Wahyu tentu saja tidak percaya. Dia tidak percaya orang yang sudah mati bisa diselamatkan. Meskipun Jemi sudah membuka matanya, Dia tetap yakin ini adalah penipuan. Tidak mungkin Jemi dapat diselamatkan oleh penipu ini. Terima kasih, Dokter Sakti. Makasih sudah selamatin aku. Jemi berbicara. Wahyu langsung tercengang. Sani segera mendekat dan memeluk Jemi. Ayah, Kamu sudah hidup. Kamu benar-benar hidup lagi. Untung ada dokter Sakti ini. Dia sudah nyelamatin aku dengan jarum aku pungturnya. Wahyu merasa tidak senang ketika mendengar ini. Dia segera melangkah maju dan memprotes. Pak Jemi, Bukan penipu ini yang nyelamatin kamu, Tapi aku. Aku yang selamatin kamu dengan suntikan kardiotonik. Penipu ini bukan hanya nggak nyelamatin kamu. Dia nusuk tubuhmu sembarangan dengan jarum rongsokannya, Menghina jasadmu. Ketika mendengar ini, Wajah Sani langsung menjadi suram. Kamu bilang apa? Jasad. Maksudmu, Ayahku sudah meninggal. Bukan, Bukan, Tubuh. Aku bilang tubuh. Bukan jasad. Setelah menjelaskan, Wahyu meneruskan berkata dengan tidak tahu malu. Bu Sani juga lihat sendiri kondisi tadi. Kamu seharusnya tahu, Orang yang nyelamatin Pak Jemi bukan penipu ini, Tapi aku. Kamu. Seingatku Pak Wahyu barusan bilang ayahku. Sudah meninggal. Kenapa ucapanmu tiba-tiba berubah dan ngaku-ngaku telah nyelamatin ayahku. Pak Wahyu, Kamu sebagai direktur utama rumah sakit kabupaten, Kenapa begitu nggak tahu malu? Melihat Sani tidak berpihak padanya, Wahyu segera berkata kepada Jemi. Pak Jemi, Aku bersumpah. Aku beneran telah nyelamatin kamu. Kalau bukan karena aku datang secepat kilat dan nyelamatin kamu dengan keahlianku, Kamu mungkin sudah nggak ada di sini. Aku ngomong semua ini bukan untuk dipuji, Tapi cuma ngasih tahu kenyataan supaya Pak Jemi bisa paham. Bersambung ke bab 271. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.